Kementerian Keuangan akan menutup selisih harga disposal atau lelang beras yang akan dilakukan perumbulok akibat terlalu lamanya beras bulok disimpan. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalirkan dana tersebut usai memeriksa hasil uji laboratorium hingga audit dari pihak-pihak terkait. Hal yang disampaikan oleh Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Rabu Siang. Ini kan yang harganya umpaya tadinya Rp8.000 kita jual Rp5.000 ya, berarti nanti yang kekurangannya Rp3.000 itu yang nanggung Menteri Keuangan. Itu untuk yang disposal itu doang Pak? Iya. Yang 20.000 ton itu Pak? Iya, yang menjadi masalah kan yang itu. Karena ada yang nanti menjadikan etanol, yang menjadi etanol itu kan nanti berarti nilainya lebih jauh lagi. Kalau nggak salah hanya dapat penawaran Rp1.800 per kilo. Tapi itu kan tidak banyak juga. Nah nanti selisih harganya dari itu, ya itu nanti Menteri Keuangan. Udah ada angka pastinya belum si Pak? Ya belum, nanti kan ini kan, ya nanti dong. Karena kita udah, tadi kan mau minta dilaporkan secara detail yang itunya berapa-berapa-berapa. Maka dihitung oleh Menteri Keuangan.